Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Malaikat Mikail merupakan salah satu pembesar setelah Malaikat Jibril Tentara Allah SWT ini bertugas menurunkan hujan dan membagikan rejeki kepada makhluk di muka bumi Pada suatu ketika Allah SWT memerintahkannya untuk menahan matahari Hal ini membuat waktu subuh menjadi lebih lama dibanding biasanya Kisah ini terjadi pada suatu subuh saat Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah Ternyata pada saat ruku, punggung sang Nabi ditahan oleh Malaikat Jibril sehingga tidak bisa bangkit Hal ini tentu membuat Nabi dan makmumnya bingung Ternyata ada peristiwa yang lebih besar terjadi Malaikat Mikail juga menahan matahari agar subuh menjadi melambat Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Malaikat Mikail menahan matahari? Berikut kisah selengkapnya Ternyata hal ini terjadi karena Ali bin Abi Talib Hulafa Rashidin keempat ini memang menjadi manusia yang beruntung Karena Allah SWT begitu perhatian kepadanya Bahkan sampai memerintahkan Malaikatnya menahan matahari demi dirinya Kisahnya bermula saat pelaksanaan sholat subuh berjamaah Yang tengah dipimpin Rasulullah SAW Tiba-tiba Malaikat Jibril datang dan membentangkan salah satu sayap Ke punggung Nabi yang sedang ruku Hal ini membuat Rasulullah SAW ruku lebih lama Setelah Jibril pergi, barulah beliau bisa iktidal dan meneruskan sholat hingga selesai Setelah sholat, seorang sahabat kemudian bertanya kepada Sang Baginda Apa yang terjadi ya Rasulullah? Sehingga engkau memperlamar ruku tidak seperti biasanya? Ketika aku ruku tadi dan membaca Subhanarrabil Azim Lalu hendak mengangkat kepalaku Tiba-tiba Jibril datang dan merentangkan sayapnya di punggungku Hingga lama sekali Sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badan Mengapa begitu? Tanya sahabat yang lain Aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakan kepada Jibril Jawab Nabi Dan datanglah Jibril kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah Tetapi di depannya ada seorang laki-laki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan Ali tidak mau mendahulunya karena sangat memuliakan laki tua itu Karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku Agar Ali dapat ikut berjamaah Penjelasan malaikat Jibril ini membuat Nabi terkagum Namun Jibril meneruskan dan membuat Nabi lebih kagum lagi Yang lebih mengagumkan lagi Allah memerintahkan malaikat Mikail Untuk menahan perputaran matahari dengan sayapnya Sehingga waktu subuh tidak habis karena menunggu Ali hadir Kemudian Sang Baginda Nabi SAW Memanggil Ali untuk mengkonfirmasi Jawaban Ali membuat Nabi tersenyum dan kemudian bersabda Inilah derajat orang yang memuliakan seorang lanjut usia Walaupun ia bukan seorang muslim Nah pemirsaan Siklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!